Hai guys, welcome and welcome back to my channel with me Mel dan untuk kalian yang baru pertama kali klik di channel ini terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe setelah kalian nonton video ini karena setiap minggunya aku upload video terbaru yang membahas kisah-kisah atau kasus-kasus yang sudah pasti menarik dan untuk itu tetap dukung channel ini with me Mel terima kasih oke kita langsung aja ya jadi di video kali ini aku akan bahas cerita mengenai youtuber jadi ada pun youtubenya itu bernama Luxury Dark jadi mereka dua orang pria yang bernama Chester dan Parker jadi Chester dan Parker ini menemukan dan membeli ibu dari dark web mungkin kalian pernah dengar deep web ataupun dark web dan dark web ini lebih dalam dari deep web mungkin kalian juga ada yang sudah tahu apa sih dark web itu tapi kalau yang belum tahu aku mau jelasin sedikit jadi dark web itu bagian terdalam di internet yang tidak bisa diakses oleh sembarang orang dan untuk mengaksesnya harus ada software tertentu untuk membuat anonim yang tidak dapat dilacak dan seperti yang aku bilang tadi kalau dark web itu letaknya lebih deep atau lebih dalam daripada deep web sebagian situs yang ada di dark web itu mengandung aktivitas yang ilegal yang berhubungan dengan aktivitas kriminal seperti jual beli ilegal ataupun pasar ilegal seperti yang aku bilang sebelumnya kalau dua pria ini Chester dan Parker ini mereka sebelumnya sudah pernah membeli hal-hal yang aneh atau hal-hal yang bersifat kurang wajar gitu ya di dark web jadi mereka juga pernah membeli boneka berhantu dan mereka juga pernah membeli ikan yang aneh dan kali ini mereka membeli ibu di dark web dan kali ini aku akan bahas mengenai mereka membeli ibu di dark web jadi pada jam 1 malam mereka ini mengunjungi situs pencarian ibu jadi mereka mengecek nama-nama ibunya terus juga mereka mengecek latar belakang dari ibu-ibu tersebut karena akan tertulis di profil dari ibu-ibu tersebut dan tentunya harganya juga ada di situ dan mereka mengecek satu-satu gitu loh jadi oh ibu ini harganya sekian profilnya seperti ini dan terus mereka mengecek lagi oh kalau ibu ini harganya sekian profilnya seperti ini latar belakangnya seperti ini hingga mereka menemukan seorang ibu yang bernama Mary jadi Mary ini seorang ibu di mana dia memiliki tiga orang anak dan dia juga selama 63 tahun dia tinggal di rumah hingga suatu saat rumahnya itu terbakar dan dia sangat depresi sehingga dia harus tinggal di rumah sakit jiwa selama 6 tahun dan yang membuat mereka tertarik akan wanita ini yang bernama Mary karena di profilnya itu dilihat sepertinya baik dan juga di profilnya juga tertuliskan kalau ini ibu yang baik dan dia juga ingin menyayangi seperti dia juga menyayangi anaknya sendiri jadi siapapun itu yang akan membeli dia dia berjanji akan menyayangi orang ini dengan sangat baik jadi mereka langsung klik dan mereka membeli ibu Mary ini seharga 2.700 USD atau mungkin sekitar 38 juta rupiah yang sama terakhir Mary Margaret wait let's check out Mary she looks like she's really nice okay okay so her description says Mary mothered 3 children and lived in the same house for 63 years after it burned down she spent 6 years in a view mental asylum and now she's looking for a new family to call her own bro i mean reading this makes me feel really uncomfortable what do you think happened to her children i don't know dude maybe they grew up okay so Mary's instructions say no other parents can be in the house when she arrives and do not leave her alone at night dan seperti yang aku bilang sebelumnya jadi siapapun itu yang akan membeli dia dia itu akan menyayangi dan membesarkan mereka seperti selayaknya anak kandungnya juga dan dia juga ada satu peraturan yang ingin pembeli itu patuhi jadi pada saat dia sudah dibeli dan dia dibawa ke rumahnya karena dia tidak mau ada orang tua lainnya selain si Mary ini di rumah itu karena kan dia pengen jadi sepertinya itu dia pengen full gitu loh menjadi seorang ibu dan dia mau hanya dia aja yang menjadi ibu di rumah tersebut jadi tidak mau ada orang tua lainnya itu peraturan yang dia taruh di profilnya dan Mary pun ingin siapapun yang akan membeli dia siapapun yang akan menjadi anaknya itu harus menyayangi dan menghargai Mary seperti selayaknya ibunya sendiri dan setelah membaca profil itu Chester itu bersemangat ya Chester itu berpikiran wah ini mungkin menjadi orang yang tepat ya untuk dibeli dijadikan ibu tapi Parker itu agak-agak sepertinya aku agak-agak kurang setuju gitu lah tapi setelah dibujuk oleh si Chester akhirnya Parker pun setuju dan akhirnya mereka setuju membeli ibu Mary ini nah inilah saat-saat yang dinantikan menurut perjanjian si ibu Mary ini akan datang ke rumahnya Parker dan Chester ini pada jam 3 pagi sebenarnya agak-agak aneh juga ya maksudnya aku mau datang jam 3 begitu ya kenapa enggak pada waktu-waktu dan jam yang normal ya dan akhirnya mereka pun bersiap-siap untuk menyambut kedatangan ibu Mary ini jadi seperti yang kalian lihat nanti di video ini kalau si Chester dan Parker ini sudah menanti sejak pukul 2 pagi dan kita lihat kelanjutannya seperti apa pada saat si ibu Mary datang let's go let's go see your new mom hi Mary nice meet you please hi can I come in ya please pada saat ibu Mary datang itu si ibu Mary itu langsung you know menyambut mereka tuh seperti anaknya sendiri mereka dan ibu Mary juga langsung sepertinya tuh berusaha untuk membenerin rambutnya si Chester Sambil bilang oh sini aku benerin rambutnya rambut kamu kau berantakan begitu dan si Parker juga agak-agak kayak wah ini kok kayaknya agak-agak creepy ya maksudnya dari penampilannya sudah terlihat creepy dan dari you know dari kelakuannya dia yang langsung jump into si Chester langsung begitu aja juga seperti membuat si Parker agak-agak gak srok gitu loh melihat si ibu Mary ini Terus si ibu Mary ini langsung dong dia ke dapur langsung dia mencari dapur dia bilang saya mau masak gitu loh maksudnya jam 3 pagi dia mau masak seperti dia langsung pengen seperti dia tuh excited oh sekarang saya menjadi ibu dari dua anak-anak ini dan saya mau menunjukkan kepada mereka kalau saya tuh akan menjadi ibu yang baik dan saya langsung masak tapi itu ke jam 3 pagi kayaknya gak wajar gitu loh masak dan si Parker agak-agak oh kayaknya ini agak-agak aneh nih ibu ini agak-agak creepy ya terus akhirnya si Mary pun mau Chester dan Parker ini mulai memanggil si Mary itu dengan sebutan ibu Mary itu memasak jadi Mary itu membuat sup dan si Parker itu agak-agak curiga ya wah jangan-jangan si Mary ini pengen ngeracunin mereka berdua ini akhirnya si Parker bilang sama si Chester kita harus hati-hati nih kok kayaknya nih ibu mencurigakan jangan-jangan si ibu ini mau meracuni kita berdua akhirnya setelah masakan itu jadi setelah sup itu jadi dan si Mary ini memaksa mereka untuk makan dan seperti yang kalian lihat juga ya maksudnya wujud dari sup itu kayaknya agak-agak gak enak gitu loh dilihat nih jadi warna-warna merah orange gak jelas apa isinya dan mereka pun dipaksa untuk makan dan si Chester sama Parker itu bilang kepada ibu Mary kalau mereka itu tidak lapar dan terus Mary juga sepertinya kayak mantengin anak-anak ini mantengin si Chester sama si Parker jadi si Mary itu ngeliatin gitu loh maksudnya cepetan kamu makan saya liatin tuh akhirnya si Parker juga bilang gitu loh ke Mary oke bisa gak kita minta privacy jadi bisa gak kita tuh makan tapi gak diliatin gitu jadi secara tidak langsung itu menyuruh si Mary untuk pergi dulu deh ke ruangan yang lain gitu karena mereka sebenernya berencana untuk membuang sup yang dikasih sama si Mary ini karena mereka juga gak yakin gitu isi sup itu apa jadi mereka tuh mau buang sup ke ke sink gitu loh ke tempat cuci piring itu dan ternyata pada saat si Parker mau buang supnya itu si ibu Mary itu ada di belakangnya si Parker dan dia tuh ngeliat dong pada saat dia mau membuang supnya itu dan sudah pasti si Mary itu kecewa dong karena sudah capek-capek masang tapi ternyata dibuang begitu aja dan tidak dimakan oleh Mary eh sorry oleh Parker dan Chester oh okay thank you uh thank you for the food it looks really good we prefer it in privacy though if that's okay do you mind giving us some privacy oh sorry sorry bro what is this stuff what do we do with it do we throw it out I can't say this it smells like a bathroom dan karena si Mary itu marah kecewa karena tau masakannya itu dibuang jadi si Mary itu langsung lari ke kamarnya salah satu dari si Chester sama si Parker itu dia langsung mengambil kameranya mereka langsung dibuang ke tempat sampah karena dia kesel banget gitu dan setelah itu akhirnya mereka berusaha untuk menenangkan si ibu Mary ini jadi mereka juga bilang udah sekarang mungkin karena kamu capek jadi lebih baik kamu istirahat aja dulu kamu tidur dan setelah itu akhirnya mereka membawa Mary ini ke satu ruangan ke kamar dan akhirnya pada saat mereka juga sambil jaga-jaga gitu loh jangan-jangan si Mary akan berbuat hal yang tidak bagus akhirnya mereka pun mendengar gitu loh suara-suara aneh yang terdengar dari kamar tersebut dan mereka langsung lihat langsung mengecek dan ternyata pas mereka buka pintunya mereka tidak mendapati Mary di kamar itu jadi Mary itu sudah gak tau kemana gitu loh udah lari udah kabur kemana jalan-jalan I'm gonna go upstairs, I'm gonna go to sleep. Bro, I don't want her sleeping. Dude, I have a choice. Okay, so you can stay here in our guest room. That's okay? Okay. Good night. Okay, let's go to sleep. Okay. Dude, did you hear that noise? Yeah, I don't know what she's doing in there. Parker tuh cek kemana-mana gak ketemu sampai akhirnya Parker itu menemukan Mary itu lagi ada di gudang dan si Mary itu lagi sepertinya kayak lagi ngomong sama seseorang tapi gak ada siapa-siapa disitu. Jadi kayaknya emang agak-agak creepy juga ya. Jadi si Mary lagi ngomong sendiri gitu dan Parker langsung apa ya, langsung ngecek itu ngapain kamu disitu gitu. Akhirnya si Mary itu langsung lari begitu aja dan Mary itu langsung lari menemui si Chester. Dan si Mary itu berusaha untuk memeluk si Chester gitu loh. Which is kan si Chester juga kayak yang ketakutan gitu ya. Kayak, waduh nih orang kok tambah lama tambah creepy gitu. Akhirnya si Chester pun dan si Parker itu berusaha untuk menjauh dari si Mary. Dan Mary pun langsung lari. Lari keluar gitu aja. Halo? Who you talking to? Dan pada saat Mary lari, mereka tidak menemukan si Mary dan mereka baru ngeh gitu loh. Karo ternyata si Mary itu ketinggalan tasnya ada disitu. Dan pada saat mereka berusaha untuk ngambil tas itu dan mereka buka, tau dong isinya apaan? Isinya itu kecowa. Jadi memang orang ini aneh ya. Mary, stop! You need to go! Stop! Get out! Go! What was that dude? Get out! Go! Oh dude, she forgot her purse. Who's that? Dan setelah itu, mereka langsung kayak yang curiga gitu. Mereka langsung ngecek CCTV-nya dan pada saat mereka ngecek CCTV-nya itu. Jadi pada saat si Mary lagi masak gitu, masak sup. Jadi mereka tuh ngeliat gitu loh. Kalau si Mary itu di tengah-tengah pada saat dia masak, dia tuh membawa pancinya ke kamar mandi dong. Dan gak tau ya, mungkin Mary menaruh sesuatu di kamar mandi, mungkin dia juga menaruh air seninya di sup itu dicampur atau juga mungkin kotoran yang lainnya dicampur di supnya, diaduk-aduk. Dan itu membuat mereka tuh langsung kayak yang, hah? Memang ini ibu memang aneh. Dan akhirnya si Chester tuh agak-agak kayak yang mau muntah gitu, karena si Chester nyicipin gitu loh. Nyicipin sob itu meskipun gak banyak, cuman hanya secicip gitu aja, nyicipin. Tapi kalau si Parker, dia sama sekali tidak cobain sob itu. Jadi si Chester itu agak-agak kayak, aduh sialah nih, maksudnya gue makan nyicipin sobnya si Mary itu. Dan gak tau apa yang dicampur sama si Mary di kamar mandi ya. Oke guys, jadi demikian cerita mengenai youtuber yang membeli ibu di dark web. Menurut kalian gimana? Kalau kalian ada tanggapan lain, atau menurut kalian ini hanya settingan aja, supaya mereka menjadi viral. Dan terima kasih yang udah menonton sampai akhir video ini. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan kalau kalian juga punya ide, atau kalian juga mungkin ada cerita yang menarik yang ingin aku sampein, kalian juga bisa tulis komen yang di bawah. Dan jangan lupa juga nyalakan tanda notifikasi loncengnya. Jadi supaya kalian tuh tau kalau aku upload video terbaru. Oke, terima kasih dan stay safe. Sampai ketemu di video selanjutnya.